Mau kamu pendukungnya 01, 02, 03, terserah ya, terserah itu hidup lo, cuman jaga ketikannya, jaga omongannya, ada batasannya gitu loh, gak enak jidat kalian ngomong gitu loh, orang kan masih punya perasaan kan? Mola netizen yang tercinta, Ketua TKD Jawa Barat Ridwan Kamil mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari seorang netizen yang berbati. Saat Ridwan Kamil mengunggah kesenangannya karena paslon 02 berhasil mengungguli pemilu 2024 ini versi Kui Korn, ia diserang oleh seorang netizen yang mudiman dengan berkata kurang pantas kepadanya. Seperti diketahui bahwa Ridwan Kamil baru saja kehilangan anaknya yang bernama Emeril Khan Mumtaz atau lebih akrab di Sapa Eril. Ridwan Kamil merupakan salah satu TKD Prabowo Gibran, maka tidak aneh jika ia membagikan hasil Kui Korn Prabowo Gibran di Instagram pribadinya. Namun, salah satu netizen yang mudiman menuliskan hal yang sebenarnya tidak perlu dikatakan. Malupa sama almarhum Eril, gimana nanti mau ketemu sama Eril di akhirat? Anak aja dibangga-banggain udah jadi anak baik. Lah bapaknya? Ya, begitulah tulis salah satu netizen yang mudiman tersebut. Membaca komentar itu, Ridwan Kamil pun geram dan menjawab dengan tegas bahwa jangan membawa-bawa almarhum anaknya. Hei, kalau kalah-kalah aja, jangan bawa-bawa almarhum anak saya. Ya, begitulah balasan Ridwan Kamil. Hal ini pun direspon banyak netizen yang berbakti dengan menyayangkan perilaku salah satu netizen yang mudiman tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian udah liat konten ini belum sih? Sumpah ya. Ini menurut gue orang-orang kayak gini adalah orang-orang yang memang tidak boleh diberikan kebebasan berpendapat. Ada yang berkomentar kayak gini di IG-nya Ridwan Kamil dan juga dibalas kayak gini sama Ridwan Kamil. Hei, kalau mau kalah, kalah aja, jangan bawa-bawa almarhum anak saya. Dan gak sedikit juga orang-orang yang kayak gini selama masa pemilu kemarin yang gue liat itu kan ngatain si Mutiara Baswedan cuman perkara rambutnya dia. Yang gimana itu jatuhnya adalah lalu rasis. Gue gak masalah selama pemilu ini ada yang beda pendapat gitu kan apalagi sampe berantem dan lain-lain mengutarakan pendapatnya dia yang berdasarkan fakta dan juga data. Tapi masalahnya, kalau misalnya sudah mengarah kepada sesuatu hal yang gak bisa mereka pilih, kayak contohnya itu bawa-bawa rambut gitu kan. Terus abis itu juga ya Tomine, bawa-bawa anaknya yang dimana ya gak salah gitu loh. Bapaknya punya pilihan yang berbeda dengan dia, kenapa anaknya yang dibawa-bawa? Kenapa kalau misalnya orang tidak sesuai gitu kan pilihannya dengan yang dia pilih, itu tuh kayak harus menyerang secara personal. Orang-orang kayak gitu menurut gue bener-bener memalukan banget sih kayak cuman jago di sosial media doang, tapi begitu didatengin bakal langsung nangis-nangis. Begitu dilaporin langsung minta maaf. Apapun keputusannya di pemilu nanti ya menurut gue, yaudah itulah kebenarannya gitu. Kalau misalnya kalian memang melihat ada banyak kecurangan gitu kan dari berbagai macam kubu, silahkan dilaporkan. Tapi kalau misalnya nanti laporan kalian itu ditolak atau kayak dinyatakan tidak benar gitu dan segala macem, ya terima kenyataan itu begitu loh. Perlu diingat kalau misalnya negara demokrasi memang pada dasarnya seperti ini gitu loh, siapa yang menang adalah mereka yang punya suara terbanyak. Yaudah segitu aja dari gue yang terakhir gue cuma pengen ingetin, jangan pernah nyerang secara personal orang-orang yang berbeda pilihan kepada kalian. Siapapun presidennya, tetap peace love and go. Gini ya, kalian tuh kecewa gak apa-apa, wajar ya kan namanya pemilu ada menang ada kalah, tapi gak gini juga kali. Malu pak sama almarhum Eril, gimana nanti mau ketemu Eril di akhirat, anak aja dibangga-banggain udah jadi anak baik. Lah bapaknya, dibalas lah dia kayak gini, hei kalau kalah-kalah aja jangan bawa-bawa almarhum anak saya. Tanda seru, tanda seru. Terus ada lagi gini, kalau 0-2 menang, semoga Prabowo kena struk di tengah masa jabatannya. Masa ngedoain orang meninggal sih? Gini ya, ini gue gak bermaksud berpihak ke salah satu paslon atau gimana. Gue bisa ngerti banget nih perasaan pendukung yang kalah. Kecewa, sakit hati, marah, benci, dan sebagainya. Cuman menurut gue gak etis dan gue gak pernah membenarkan yang namanya ujaran kebencian sampai-sampai membawa, bawa anak yang sudah meninggal. Kayak nyambungnya di mana gitu loh. Gue gak, gak, gue ini di luar buah pendukung siapa ya. Cuman ini gue mau bahas soal etis gak etisnya, atau batasan seseorang kecewa tuh sampai mana, apa harus sampai menghujat ujaran kebencian. Kayak ngedoain meninggal, dan bawa-bawa anak yang udah meninggal. Calon presidennya didoain meninggal, dan sebagainya kayaknya gak harus sampai ke sana gak sih? Gue ajar-rajar, ituan kami marah ya gak sih? Ya kita kan gak tau perasaan seorang bapak yang kehilangan anaknya, terus dibawa-bawa ke politik kayak gini yang gak ada nyambung-nyambungnya. Terus gue liat kalimatnya juga gak nyambung, apaan sih? Dan sekali lagi, ya mau kamu pendukungnya 01, 02, 03, terserah ya. Terserah itu hidup lo, cuman jaga ketikannya, jaga omongannya. Ada batasannya gitu loh, gak enak jidat kalian ngomong gitu loh. Orang kan masih punya perasaan kan? Menurut gue, mendingan kita bersatu ya kan? Pendukung 123 bersatu, terus kita kawal bersama-sama untuk Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang lebih baik gitu kan? Daripada kita harus terpecah belah, emang mau sampai kapan sih kayak gitu-kaya gitu ribut-ributnya? Jadi gimana kalau diterima dengan lapang dada, hati ikhlas, pikiran sehat, positif gitu loh? Terus harus kayak huru-hara gitu. Karena menurut gue, mau lo pendukung 123, itu kalau lo udah menyebarkan ujian kebencian, bahkan membawa-bawa anak yang sudah meninggal, atau mendoakan seseorang untuk meninggal, itu tidak dibenarkan. Mau lo pendukung 123. Jadi sama aja ini, nasehat buat semua.